Pemerintah Kabupaten Samosir bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta 1 dan PT. Inalum Persero melakukan penghijauan dengan penanaman pohon guna konservasi lahan kritis di daerah tangkapan air danau Toba di disa Siboro, kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dengan total luas lahan 500 hektare pada tanggal 8 Februari 2019 lalu. Penanaman pohon dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Helen Purba, Bupati Samosir Rapi Din Simbolom, Direktur Operasional Perum Jasa Tirta 1, Alvan Rianto, Direktur Produksi PT. Inalum Persero, Sahalaha, Solowansi, Jabat. Direktur Operasional Perum Jasa Tirta 1, Alvan Rianto mengatakan kegiatan ini dalam rangka penghijauan kembali Samosir khususnya di daerah danau Toba. Alvan menambahkan pelestarian lingkungan ini juga menjadi kewajiban bersama. Jadi permasalahan di sini adalah lahan kritis yang ada di Toba maupun Samosir itu dari tahun ke tahun itu mengalami pemurahan. Jadi sehingga banyak lahan kritis yang di sana sini itu ada, sehingga yang mengkhawatirkan adalah debit inflow yang masuk untuk ke jana Toba itu akan berkurang. Sementara itu Direktur Produksi PT. Inalum Persero, Sahalaha, Solowansi, Jabat mengatakan dari pihak Inalum sangat senang atas kegiatan ini dan berharap semua pihak ikut mendukung kegiatan ini. Hari ini penuh kita lakukan dari hati, artinya kami tidak hanya siremonial saja. Kami ingin supaya ini dipelihara dan sehingga kalau pun nanti datang kita atau anak cucu kita datang, ini sudah lebih subur lagi. Bagaimanapun Inalum adalah lingkungan, bukan hanya ini saja sebenarnya. Untuk kawasan Danat Toba, Inalum sudah bertekan untuk 3 tahun ke depan 1000 hektare. Warga desa Siboro pun berharap agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Dari Kabupaten Samosya, Sumatera Utara, Andri Simatupang, Aijus melaporkan.